Pemeriksa Serati Bantan Indonesia atau SBI yang bekerjasama dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama menggelar kegiatan sosialisasi, peningkatan serta pemahaman upakara upacara Bantan sesuai dengan karifan lokal Hindu Nusantara. Kegiatan tersebut mewujudkan telestarian nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada umat Hindu yang nantinya akan diteruskan ke para generasi umat Hindu Nusantara. Bertempat di Geraha Sabah, Pura Amrta Jati Pangkalan Jati, Serati Bantan Indonesia atau SBI yang bekerjasama dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama menggelar kegiatan sosialisasi, peningkatan serta pemahaman upakara upacara Bantan sesuai dengan karifan lokal Hindu Nusantara. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Serati Bantan Indonesia Pusat Niwayan Wartianisi Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua Serati Bantan Indonesia Pusat Nimadis Witri Ketua PSN Pinandito Gede Pastike, Pemimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Daerah Khusus Jakarta Putu Jaya Adnyana Widita, Dirjen Bimas Hindu yang diwakili Kasup Dit Pemberdayaan Umat Ditjen Bimas Hindu Iputu Alit Tinggal Yasa, Ketua Serati Bantan Siulayah Sejabro Tabek, Ketua SDHD Banjar Jata Selatan serta Pengempuan Pura Amrta Jati Pangkalan Jati. Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu yang diwakili Kasup Dit Pemberdayaan Umat Ditjen Bimas Hindu Iputu Alit Tinggal Yasa mengatakan kegiatan tersebut merupakan pewaris oleh leluh Hindu yang harus tetap dijaga dan disetarikan. Peningkatan pemahaman upakara-upacara Bantan harus diteruskan kepada generasi umat Hindu. Diteruskan kepada generasi umat Hindu Bapaknya baik generasi muda dan tua itu bisa bersinergi untuk sama-sama kita membuatkan suatu kegiatan yang... Kegiatan sosialisasi digelar selama dua hari. Hari pertama teori pemahaman upakara Banten, hari kedua dilanjutkan dengan praktek pembuatan Banten. Diharapkan nantinya ke depan upakara dapat menyesuaikan sesuai kearifan lokal di daerah masing-masing. Pemahaman, kita akan membuat setiap wilayah bersama untuk pokok karya. Sesuai dengan apa yang sudah ada dari sini. Jadi kita mungkin cuma menyesuaikan dengan adanya pokok karya yang sudah... Sesuai sastra ya, betul? Sesuai sastra. Jadi mungkin yang dulu sudah ada begini, mungkin sastranya mungkin sedikit tidak apa-apa. Mungkin itu yang kita akan sampaikan, akan ditambah tugas. Tapi kita tidak akan berubah apa yang sudah ada di wilayah tersebut yang sudah ada. Fasilitasi sehingga acara ini bisa berdengar baik, meningkatkan SDM. Semoga ke depannya kita bisa sosialisasikan bahwa SBI ini ada. Sehingga butuhnya asap, asik, asum, dan pekerja. Dan yang harapan saya ke depan, vegetasi serati itu lebih baik. Kita layak itu dengan hati dulu. Sesuai dengan serada. Keikhlasan kita, sehingga ada istilahnya sewanam, pelayanan. Sewanam. Dasianam. Dasarye. Sehingga keseimbangan itu ada antara serati dan pinan tindu. Kegiatan dirangkai dengan penyampaian materi oleh Hidup Pandita Dharma Putra Paseban dengan materi filosofi dan falsafah tentang upaka rakyatnya disusul oleh materi kedua dengan materi etika sasana serati banten yang dibawakan oleh Ratu Pranda Panji Sugata. Dari Jakarta, Jeliswarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.